Pemirsa terkait persoalan sengketa tanah SD Negeri 135 Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarifasa menunturkan pihaknya telah melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi, BPKAD, Kejaksaan, dan juga pihak terkait lainnya. Dirinya mengatakan dari hasil rapat tersebut didapatkan beberapa hasil yang salah satunya dengan upaya hukum. Terkait konflik sengketa tanah SD Negeri 135 Kota Jambi yang belakangan ini kembali heboh, Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan pihaknya sudah rapat dengan Dinas Pendidikan Kota, BPKAD, Kejaksaan, dan lainnya bagaimana hasilnya akan ada beberapa opsi yang akan diambil diantaranya melalui upaya hukum. Falsa mengatakan upaya hukum ini harus dilakukan pemilik lahan, sementara pihaknya akan mempertanyakan ke BPN terkait sertifikat yang dimiliki pemilik tanah tersebut. Hal ini dikarenakan pada sertifikat tanah itu ada karis-karis putus. Dirinya juga menjelaskan sebelumnya tanah tersebut sudah dihibahkan oleh pemilik tanah yang merupakan mantan kepala sekolah di sekolah tersebut, yang diketahui pemilik lahan tersebut telah meninggal dan saat ini ahli waris menuntut prihal tanah tersebut. Dirinya juga menambahkan sejauh ini pemerintah Kota Jambi tidak memiliki surat IPA atas tanah tersebut. Namun Falsa juga menekankan bahwa pemerintah Kota Jambi tidak mungkin membangun tanah tanpa adanya kejelasan atau kepemilikan. Tadi kita sudah rapat antara Dignas kemudian BPKD sebagai pemilik aset kemudian juga dengan JPN atau kejaksaan kemudian juga dengan usul terkait. Jadi bahwasannya ada dua opsi, dua opsi adalah kita harus melakukan upaya hukum. Upaya hukum ini harus dilakukan oleh siapa? Harus dilakukan oleh pemilik lahan. Nah kemudian juga kita akan mempertanyakan dengan BPN karena di sertifikat itu ada garis-garis putus. SD kemudian ada garis-garis putus. Nah itu baru tanah kosong yang dimaksud dengan jalan yang ditutup. Nah kita akan bertanyakan dengan BPN apa yang dimaksud garis-garis putus ini. Karena menurut ketahangan duras terdahulu bahwa tanah SD ini memang dihibahkan oleh keluarga ini. Nah dan kebetulan yang pemilik tanah ini seorang alamat rumi ibu-ibu ini mantan kepala sekolah di sana. Nah kebetulan ibunya sudah meninggal dunia, nah inilah ahli warusnya menuntut itu. Nah yang kita tanyakan ini apakah yang ditutup bangunan sekolahnya atau tanah jalan di depan ini. Lili Skarlina, Jek TV melaporkan.